Terima kasih sudah mengklik video ini, selamat datang di channel saya Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di share Hai guys, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya Didin, tentunya di channel Youtube Didin Putra Arsat Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah SWT Amin, amin, ya rabbal alamin Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai BPUM di tahun 2021 ini Yang pertama yaitu bagaimana cara cek daftar penerima BPUM di tahun 2021 Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan reservasi atau daftar antrian online di e-form BPUM BRI Yang ketiga, bagaimana solusinya ketika kalian melakukan daftar antrian, ternyata antriannya itu sudah penuh Dan yang keempat, bagaimana solusinya kalau misalnya kalian itu ingin melakukan pembatalan reservasi atau antrian Kalau misalnya nomor referensinya itu tidak ada Jadi nomor referensinya itu belum sempat kalian catat sebelumnya Oke guys, jadi saya akan bahas semuanya di video kali ini Tetapi sebelum kita bahas, saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat kalian yang sudah bantu support channel ini Dan buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan Tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys Dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya bisa langsung follow instagram saya di Kalian bisa DM saya Insya Allah DM kalian akan saya balas satu per satu guys Oke guys, tidak perlu berlama-lama langsung saja kita ke pembahasan berikut ini Oke guys, sekarang kita langsung saja ke tutorial yang pertama Yaitu cara cek daftar penerima BPUM BRI di tahun 2021 ini Sebenarnya cara ini itu sudah pernah saya kasih tahu sebelumnya Cuma ada beberapa yang masih belum mengerti Terutama untuk kalian yang baru daftar di bulan April dan juga di bulan Juni tahun 2021 Yang penasaran siapa saja yang lolos BPUM di tahun 2021 Untuk tahap kedua di tahun 2021 Atau kalau misalnya kalian hitung dari tahun 2020 itu tahap ketiga ya Dan cara ngeceknya itu gampang banget Kalian tinggal masuk di Google Chrome di HP kalian masing-masing Tapi pastikan harus ada paket internetnya Karena ini itu menggunakan jaringan internet Jadi pertama-tama kalian masuk di halaman Google Chrome Dan kalian klik alamatnya itu sesuai yang ada di layar ini guys Yaitu e-form.bri.co.id.bpum Nah nanti akan muncul persis seperti ini Kalian tinggal input nomor KTP kalian Kemudian kalian input kode verifikasi sesuai yang ada di layar Setelah itu kalian klik proses pertanyaan yang di bawah ini guys Nah kalau misalnya kalian terdaftar sebagai penerima BPUM di tahun 2021 Untuk tahap kedua Itu akan muncul warna hijau seperti ini dengan keterangan seperti ini guys Dan kalau misalnya kalian tidak terdaftar itu warnanya merah seperti ini Dan kalau misalnya kalian sudah daftar di bulan April Ataupun di bulan Juni tahun 2021 Dan warnanya masih merah seperti ini Harap bersabar karena untuk penyalurannya itu bertahap Yaitu sampai bulan September tahun 2021 Jadi ditunggu saja guys Siapa tahu kalian itu munculnya itu di bulan Agustus ini Ataupun mungkin munculnya di bulan September tahun 2021 Nah sekarang kita lanjut ke tutorial Kalau misalnya kalian sudah terdaftar sebagai penerima BPUM Bagaimana cara melakukan reservasi atau daftar antrian Dan untuk melakukan reservasi atau daftar antrian Pertama-tama kalian pilih provinsi sesuai dengan wilayah kalian masing-masing Setelah itu akan muncul kotak baru lagi guys Yaitu kota atau kebupaten Dan disini kalian juga pilih sesuai dengan wilayah kalian masing-masing Setelah itu akan muncul unit kerja Unit kerja itu maksudnya kantor BRI yang ingin kalian datangi untuk melakukan pencairan Kalian pilih alternatif yang dekat dengan tempat tinggal kalian Ataupun yang dekat dengan tempat usaha kalian guys Setelah kalian pilih unit kerja Nanti akan muncul jadwal antrian Seperti yang ada di layar ya Kalian perhatikan di layar Nah disini untuk unit OH Jadwal antriannya itu sudah penuh guys Jadi kalau misalnya sudah penuh Tidak ada yang bisa di klik Tidak ada yang bisa di klik Jadi solusinya kalian cari unit lain Alternatif lain yang Tidak jauh-jauh juga dari tempat tinggal kalian Ataupun tempat usaha kalian Nah disini saya ganti unit kerjanya Jadi Kancarababima Dan disini coba kalian perhatikan yang paling bawah Itu muncul Bulat ada tanda bulat gitu ya Yang paling bawah ya Itu artinya ada antrian yang masih kosong Nah disini masih ada satu orang Jadi kalian tinggal klik saja Yang tanda bulat itu bisa disini Ataupun bisa disini guys Nah setelah kalian klik tanda bulat itu Kalian input kode verifikasi Sesuai dengan yang ada di layar Jadi sama persis yang ada di layar Setelah itu kalian klik proses reservasi guys Nah sebelum kalian klik ok Kalian harus baca dulu nih Yang muncul keterangannya seperti ini Apakah pilihan kalian itu sudah benar atau belum Kalau misalnya sudah benar Kalian tinggal klik ok Tapi kalau misalnya belum benar kalian klik batal Dan kalian sesuaikan lagi sesuai dengan keinginan kalian guys Selanjutnya akan muncul nomor referensi seperti ini Nah nomor referensinya ini Manfaatnya itu untuk melakukan pembatalan reservasi Kalau misalnya pilihan kalian itu salah Caranya itu kalian balik lagi ke langkah-langkah yang pertama tadi ya Jadi kalian masuk di halaman e-form BPUM BRI Kalian input nomor KTP dan juga input kode verifikasi Setelah itu kalian klik proses pertanyaan Nah kalau misalnya kalian sudah melakukan reservasi Keterangannya berbeda ya Dari keterangan yang pertama Itu keterangannya seperti ini Kalian lihat sendiri di layar Nah seperti itu Terus juga ada hal-hal yang harus kalian perhatikan Itu dari bank BRI langsung guys Jadi kalian bisa baca-baca Dan kalau misalnya kalian ingin melakukan pembatalan Kalian klik kotak yang ada tulisan warna merah Seperti ini guys Kalian klik saja Nah habis itu kalian masukkan nomor referensi yang tadi Udah gitu kalian klik kode verifikasi Setelah itu kalian klik proses pembatalan Nah jika sudah oke langsung saja kalian klik oke guys Apabila kalian sudah melakukan pembatalan Maka tampilan di e-form BRI nya itu akan muncul Seperti pertama-tama tadi ya Seperti sebelum kita melakukan reservasi guys Poin selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah Bagaimana solusinya Kalau misalnya kalian itu ingin melakukan pencairan di BRI unit A Itu aja gak mau di unit lain Tetapi daftar antriannya sudah penuh gak bisa di klik Berarti solusinya kalian tunggu hari besoknya Kalian daftar ulang lagi di hari besoknya Kalau misalnya besoknya masih penuh Kalian daftar ulang lagi di hari besoknya lagi Seperti itu guys Kemudian yang terakhir Yang poin selanjutnya yang akan kita bahas di video kali ini adalah Bagaimana solusinya Kalau misalnya kalian itu sudah melakukan reservasi Tapi kalian ingin melakukan pembatalan Karena tidak sesuai dengan keinginan kalian Tetapi kalian lupa catat nomor referensi tadi guys Jadi solusinya Kalian tunggu saja sampai jadwal antrian Yang sudah kalian dapatkan pada saat daftar online Misalnya jadwal antrian itu tanggal 10 Agustus 2021 Nah lewat dari tanggal 10 Agustus 2021 Itu jadwal antriannya itu Ataupun reservasinya itu akan kadaluarsa Nah setelah kadaluarsa Kalian boleh melakukan reservasi ulang lagi Nah guys itu dia tadi poin-poin yang ingin saya sampaikan di video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat Lainnya dari saya Tentunya informasi di channel ini Tidak hanya informasi tentang perbankan Tetapi juga informasi di luar perbankan Yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys Dan nantikan update dan video terbaru dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb